Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gempa dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang Sulawesi Barat terjadi 2 tahun setelah gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi lainnya, yakni Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sebetulnya bagaimana dinamika di bumi Pulau Sulawesi untuk mengantisipasi bencana alam? Sudah bersama kami, Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Subman Daru Prihat Moko. Mas Daru, selamat sore. Selamat sore, Mbak Uyani. Ini terjadi gempa sebelumnya juga di Sulawesi Tengah dan saat ini di Sulawesi Barat. Sebetulnya bagaimana kondisi geografis di Pulau Sulawesi sehingga kemudian bisa dikenal dengan pulau dengan rawan bencana gempa bumi ataupun bahkan tsunami? Baik, terima kasih Mbak Uyani. Saya kira pertama atas nama organisasi saya ucapkan duka mendalam dan prihatin dengan kejadian gempa. Tapi kembali ke pertanyaannya, saya kira sejak terjadinya gempa palu dua tahun lalu, kita atau masyarakat awam pun sudah mulai memahami bahwa Sulawesi itu adalah pulau yang unik dari sisi geologi. Kalau dari geografi mungkin boleh juga kombinasi geologi dan geografi. Kalau dari geologi dan tektoniknya, seperti pernah sering kita singgung bahwa Pulau Sulawesi adalah pusat pertemuan tiga lempeng besar yang ada di sekitar Indonesia. Yaitu lempeng samudera India di selatan, lempeng pasifik di timur, dan lempeng Eurasia atau lempeng Asia di sebelah barat atau barat utara. Mereka saling bergerak dan saling menunggu dan senternya kurang lebih di Sulawesi tersebut. Sehingga saya kira bisa sangat dipahami bahwa energi yang terkumpul dari adanya desakan-desakan tiga lempeng besar tadi, yang tentunya terakumulasi di Pulau Sulawesi, di mana Pulau Sulawesi juga banyak mikro-mikro lempeng atau mikro kerak bumi kecil-kecil yang saling bertumbuhkan. Saya kira kondisi itulah yang menyebabkan Pulau Sulawesi seolah-olah seperti dirajang oleh patahan-patahan kerak bumi yang banyak, salah satunya adalah sesar Palu Koro atau patahan Palu Koro yang dua tahun lalu bergerak di Kedasat. Nah, sekarang kita melihat Mamuju. Mamuju juga kalau kita lihat di peta tektonik, peta geologi, itu adalah merupakan zona patahan naik atau trus, kalau di sila geologi. Jadi itu sangat memungkinkan sekali menimbulkan gempa yang seperti terjadi sekarang, yang sampai saat ini saya kira terjadinya di darat sehingga Alhamdulillah masih tidak ada tsunami dan kita harapkan akan segera menurun frekuensinya. Ya, Magnitudo yang tercatat BMKG untuk gempa bumi Bajade kemarin adalah 6,2 Magnitudo. Sementara kemudian kita punya data Magnitudo gempa tertinggi di wilayah itu adalah 6,9 terjadi pada tahun 1969. Pagi ini terjadi gempa susulan sekitar 5 Magnitudo. Apakah memang kekuatan gempa di Sulawesi berkisaran di angka tersebut dan bagaimana kita mengantisipasi lebih jauh? Kalau bicara tentang kisaran kekuatan gempa, saya kira itu tergantung segmennya di mana. Seperti di Mamuju sendiri, saya kira memang yang pernah terjadi tadi disebut 6,9. Walaupun kita tahu dari berdasarkan studi, baik oleh Pusgen, oleh BMKG, maupun di Badan Geologi, saya kira mungkin sampai 7, seperti tadi disampaikan oleh Bu Dwi Korita ya. Itu kayaknya peluangnya ke sana yang perlu tetap terus kita waspadai. Baik. Kita harus jadah, kita lanjutkan. Lalu apa bentuk perhatian khusus yang bisa kita berikan ketika kita tahu bahwa wilayah Sulawesi ini menjadi wilayah yang sangat rawan gempa. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Perantan News. Kita lanjutkan dialog di segmen sebelumnya dan juga hadir via sambungan telepon Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggungan Bencana Kapus Datin.com BNPB, Raditya Jati. Mas Raditya, selamat sore. Ya, Mas Raditya bisa terdengar suara saya dengan jelas? Jelas, Mas. Baik. Sudah hadir juga di dialog sebelumnya Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Sukman Daru Prihat Moko. Mas Daru juga, terima kasih Anda masih bersama kami. Ya. Baik. Saya akan ke Mas Raditya terlebih dahulu. Sejauh ini data yang Anda miliki, berapa korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi oleh tim penjelamat, Mas Raditya? Baik, terima kasih. Jadi versi dari Pusat Pengelolaan Operasi di BNPB, hingga Sabtu hari ini, korban yang meninggal mencapai 46 jiwa, yang 9 di Majene dan 37 di Mamuju. Dan sebanyak 12 orang luka berat, kurang lebih 200 orang luka sedang, dan kurang lebih 425 orang mengalami luka ringan, serta kurang lebih 15 ribu orang dalam proses pengungsian. Atau sebagai penyintas. Distribusi logistik dan juga bantuan, tadi dalam konferensi pers sore hari ini, Anda sempat mengatakan bahwa jalur Majene-Mamuju ini sudah mulai bisa dilewati. Prediksinya seperti apa daerah-daerah atau posko pengungsian yang mungkin jauh dari posko utama bantuan bisa mendapatkan bantuan yang dibutuhkan? Baik, terima kasih. Jadi saat ini daerah kawasan yang telah mengalami longsor di beberapa titik itu telah bisa dibuka kembali dengan dungguan dari BNP, dan juga saat ini distribusi sudah bisa lansar dengan dalam darat. Intinya posko-posko tetap berfungsi dari segi satu, ada beberapa titik pengungsian yang telah diidentifikasi. Ada 10 titik pengungsian yang di beberapa desa, yaitu desa Kota Tinggi, desa Lombong, desa Kayu Angin, desa Matapian, desa Deking, desa Makata, desa Salakading, desa Ketang, desa Limbau. Yang masuk dalam wilayah tiga kejamatan, yaitu kejamatan Ulu Manda, kejamatan Malunda, dan kejamatan Sendara. Dan di Kabupaten Mamuju dilaporkan lima titik pengungsian kejamatan Mamuju dan kejamatan Simbora. Dan koordinasi untuk logistik tetap melalui posko. Tentunya dengan mengetahui titik-titik tersebut, titik pengungsian, pastinya koordinasi di bidang logistik dapat dibuzen dengan baik. Baik, Pak Daru saya kembali ke Anda sebelum jeda. Tadi saya sempat dalam pembahasan kita mengenai potensi gempa di Pulau Sulawesi. Setelah kemudian kita memahami potensi gempa yang lebih jauh di Pulau Sulawesi, apa bentuk perhatian khusus yang bisa diberikan baik pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah jatuhnya korban dan jumlah kerugian yang lebih besar? Kalau kita berbicara secara umum, saya kira ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dan itu saya kira sudah sering juga kita sampaikan. Tapi itu biasanya akan tenggelam dengan kesehari-harian dan nanti akan muncul lagi pada saat ada gempa seperti sekarang. Saya melihatnya ada tiga langkah mungkin, Mbak Fiani, Pak Radit juga ya. Yang pertama tentunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan ke pemerintah juga atau ke kita-kita tentang sadar bencana. Kita sudah tahu dari pemetaan-pemetaan baik oleh Badan Geologi, BMKG, Usgen, di mana saja sih yang punya potensi gempa gitu ya. Contohnya misalnya sekarang di Mamuju, Majene yang memang itu terletak di zona patahan naik Mamuju. Saya kira daerah tersebut menjadi prioritas untuk dilakukan edukasi lebih lagi. Edukasi saya kira harus dilakukan secara masif, secara baik. Kalau bisa, saya kira harus sejak kecil melalui sekolah-sekolah barangkali gitu ya. Terus yang kedua, saya kira persiapan atau penyiapan daerah yang memang selama ini sudah dipetakan memiliki risiko tinggi. Jadi persiapan kalau terjadi gempa misalnya contoh di Mamuju, bagaimana disiapkan infrastrukturnya, jalur-jalur evakuasi seperti apa, kalau memang itu potensi tsunami, kemudian mungkin alat-alat darurat misalnya, ada genset untuk listrik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, saya kira ini agak jangka panjang tapi juga sangat penting adalah law enforcement atau penegaan hukum, saya kira. Jadi kita tahu bahwa gempa sebenarnya tidak membunuh. Yang membunuh itu adalah akibat dari gempanya, misalnya rumah roboh, tanah longsor, dan sebagainya. Nah, kalau kita tahu bahwa suatu daerah itu sudah memiliki potensi tinggi akan bahaya, gempa misalnya, tentu pengetatan terhadap misalnya pembangunan infrastruktur, rumah, dan sebagainya, IMB, dan sebagainya harus ditegaskan lagi, terutama di daerah-daerah yang memang di zona-zona merah tersebut. Dan itu saya kira harus dilakukan oleh semua pihak atau lintas departemen dan termasuk masyarakat. Begitu kira-kira. Baik, Pak Suman Daru, terima kasih. Saya minta tanggapan dan respon dari statement Pak Suman Daru tadi ke Mas Raditya. Tampun kita akan lanjutkan dialog ini usai kemandang azar maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, saya langsung meminta respon dari Mas Raditya ketika kemudian tadi Pak Daru mengatakan ada peta resiko yang sebenarnya sudah diketahui, banyak yang bisa dilakukan, mulai dari pendidikan sampai persiapan infrastruktur. Lalu lebih jauh bagaimana dari BNPB sendiri menyikapi ini? Baik, terima kasih, Mbak. Memang ini menjadi tantangan kita bersama dengan luas negara kepulauan kita yang memang mempunyai potensi resiko cukup tinggi terhadap kempak bumi. Dan kalau kita petakan tadi Pak Daru juga menyampaikan hasil dari pusgen, telah didapatkan ada 295 sesar yang ada di Indonesia. Dan memang pendidikan harus mulai sejak dini. Sejak 2012 kami bersama kemendikbud dengan program Satuan Pendidikan Aman Bencana telah berupaya memasuki pendidikan terkait dengan kegempaan atau apapun bencana ancamannya dan natural hazard kalau kita sebut karena ini menjadi pendidikan yang mendasar dan sudah mulai dilakukan di beberapa sekolah. Dan ini program yang saya rasa bagus sekali membuat kesadaran sejak dini kita paham terhadap resiko. Intinya sejak adanya peta resiko dan kita tahu sunanya merah atau itu hijau memang kita harus tahu bahwa apa yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama pahami dulu resikonya, kita tahu di mana dan apa yang harus kita lakukan strateginya seperti apa. BNPB sendiri bersama Kementerian Membaga yang lain dengan wali data yang ada di beberapa kementerian telah menyampaikan aplikasi Inaris atau Inaris personal yang bisa diklik posisi saya di mana resikonya apa, apa yang harus saya lakukan sebelum saat dan sesudah. Dan ini sebenarnya sudah kita sosialisasikan dan memang sejak kejadian keempat bumi khususnya 2018 akhir lalu di Palu dan saya rasa ini menjadi pembelajaran kita bersama bahwa memang kita, this is a wake up call bagi kita semua. Kita harus sadar bahwa kita berada di kawasan resiko tinggi dan kita harus siap menghadapi itu. Kuas pada sangat penting sekali, tapi tidak perlu panik. Tapi kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan kalau itu terjadi pada potensi resiko bencana. Terutama kalau tadi disampaikan dari BMKG, potensi multi-resiko itu termasuk adanya tempat bumi yang bisa terdapat pada tsunami ataupun longsor. Dan saya rasa ini yang menjadi PR kita semua, jadi tidak hanya dari pemerintah, saya rasa juga kalau Pak Kepala Pintili selalu menyampaikan dengan tempat elik ada akademisi, pakar, dan juga dengan multi sektor termasuk pengusaha dan NGO dan program media yang menjadi sarana penting dalam memberikan edukasi dan literasi bencana untuk masyarakat kita di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Raditya. Mungkin closing statement atau pernyataan terakhir dari Pak Daru, silakan. Baik, saya kira tadi sudah saya kembangkan tiga hal yang saya kira patut selalu kita ingat-ingat tadi. Edukasi yang masif, kemudian penyiapan infrastruktur dan law enforcement terhadap pembangunan infrastruktur atau perumahan di daerah-daerah yang berisiko tinggi. Saya kira yang selama ini misalnya ada kode building code, kode bangunan, SNI, kemudian IMB kayaknya harus betul-betul diterapkan dengan sebaik mungkin. Jadi jangan cuma formalitas saja, tetapi saya kira itu sudah saatnya sekarang kita harus masuk ke sana. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas diskusinya Pak Sukman Daru dan juga Pak Raditya Jati. Terima kasih atas keterangannya, semoga bermanfaat bagi pemerintah kami di Prime Time News. Selamat kembali bertugas.